Oke, siap? Adil, agar. Ayo. Kang, untuk isu terbaru, kalau kemarin Pak Sekjen bilang untuk Nasdem komitmennya tidak akan bergabung di kabinet ataupun menyerahkan sepenuhnya ke Pak Prabowo. Iya, dari awal ya, kekauan umum Pak Surika sudah menegaskan dari Nasdem bahwa Nasdem 100% mendukung pemerintahan Pak Prabowo, Pak Gibran. Jadi Nasdem gabung dalam pemerintahan, itu itu PEM ya, kita gabung dalam pemerintahan, bahkan kita juga partai yang pertama memberikan ucapan selamat ke Pak Prabowo dan ucapan selamat dibalas dengan kedatangan Pak Prabowo dan Pak Surika juga sudah berkali-kali ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi soal dukungan terhadap pemerintah itu PEM. Nah, terkait dengan kabinet, Pak Nasdem kan selalu mengatakan dalam pemerintahan Pak Surika, ini soal etika aja dan kepantasan aja. Nasdem ini kan ketika Pilpres 2024, 14 Februari yang lalu, itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo. Nah, karena itu, secara etika tentu Nasdem, apa istilahnya, tahu diri ya, bahwa dia memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo, Pak Gibran untuk mengisi komposisi di kabinet. Jadi, kita memberikan kesempatan terlebih dahulu lah ya, kepada seluruh partai pendukung untuk mengisi pos-pos yang ada di kabinet. Jadi, sekali lagi, ini lebih kepada soal etika dan kepantasan aja, karena memang Nasdem bukan partai pendukung. Sehingga kalau misalnya Nasdem ribut soal kabinet, rasanya kurang pas lah kan tuh, minta ini, minta itu kan. Jadi, kita lebih kepada dalam posisi tahu diri lah kan. Kita lebih posisi tahu diri kan. Itu aja.